Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur disiapkan menjadi Ibu Kota Indonesia 2024 ini. Secara bertahap pemerintah akan memindahkan aparatur sipil negara atau ASN ke IKN mulai 2024 ini. Tak hanya ASN, Polri juga sudah mulai memindahkan pasukannya ke IKN. Sekitar 700 pasukan Polri sudah dipindahkan ke sekitar IKN dan jumlahnya akan terus bertambah. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, pemindahan personel sudah dilakukan sejak 2022. Pemindahan itu berdasarkan rencana pemindahan Ibu Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sejak tahun 2022, sudah ada 709 personel yang telah dikirimkan ke IKN, Ujar Trunoyudo, dalam keterangannya, Selasa, 30 April 2024. Namun sementara diletakkan pada Polda Kaltim, khususnya pada Polres-Polres penyangga IKN seperti Polresta Balikpapan, Polresta Samarinda, Polres Penajam Pasar Utara, dan Polres Pasar, lanjutnya. Untuk rencana selanjutnya dalam pemenuhan personel ke IKN pada tahun 2024, Mabes Polri mengalokasikan penambahan personel lulusan diktub-dikbang secara bertahap. Lalu redistribusi personel perwira dan bintara Polri dari Polda lain yang komposisi personelnya mendekati ideal, ke Polda Kaltim dan Polda-Polda penyangga IKN lainnya. Penambahan jumlah penempatan lulusan dikbangum khususnya SESPIMEN, PT IK, SESPIMA, dan SIP ke Polda Kaltim dan Polda-Polda penyangga IKN lainnya, katanya. Penambahan jumlah penempatan pertama, PADMA, PAMA lulusan AKPOL, SIPS, Bintara Polri ke Polda-Polda penyangga IKN lainnya, lanjut Truno Yudo. Selain itu, mutasi perwira dan bintara Polri yang berasal dari Kalimantan ke Polda-Polda dan Polda-Polda penyangga IKN lainnya. Tahapan pemindahan SDM Polri ke IKN, antara lain. Pada tahap 1, 2023 hingga 2024, sebanyak 1.667 personel. Pada tahap 2, 2025 hingga 2029, sebanyak 9.484 personel. Pada tahap 3, 2030 hingga 2034, sebanyak 9.685 personel. Pada tahap 4, 2035 hingga 2040, sebanyak 9.678 personel.